Kesudara bergaya ala Robin Hood, pencuri yang baik hati. Seorang pemulung disempatan diamankan petugas kepolisian sektor Semarang Selatan. Pasalnya warga gerobokan tersebut diketahui mencuri perhiasan di rumah kosong dan dibagikan ke tukang beca. Masyafi'i, warga gerobokan yang berprofesi sebagai pemulung tersebut, nekat mencuri perhiasan di rumah kosong milik Sofie Nlisiani di Jalan Erlangga, Semarang. Aksi yang dilakukan pemulung berjiri-jiri kelainan pada tangannya. Berawal saat dirinya sedang mencari sampah di rumah korban. Mendapati rumah korban dalam keadaan kosong pria berusia 33 tahun ini, kemudian memanjat dan melompat bagai rumah serta mencongkel kaca trelis jendela. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, tersangka mengambil perhiasan senilai 300 juta rupiah. Tersangka kemudian menjual semua perhiasan hasil curian di toko emas. Menurut tersangka, sebagian hasil kejahatan dibelikan kalung emas untuk istri dan sebuah mobil untuk usaha jual-beli barang bekas. Dan sisanya, 850 ribu rupiah dibagikan kepada tukang beca dan tukang parkir. Petugas yang sudah menabati ciri-ciri pelaku pencurian berhasil mengamankan pelaku setelah buron hampir satu bulan. Pelaku berhasil ditangkap saat berada di tempat yang biasa disingkahi untuk mencari barang bekas di kawasan Jalan Erlangga. Melihat sampah, disitu sampah tiga hari tidak dibuang. Kemudian ada lampu nyala, kok tidak mati. Tidak punya niat, ya dari rumah jam 7 dengan alat ya sudah dipersiapkan. Kemudian dia loncat pager, loncat pager, tengok kanan kiriaman, nyukil kaca naku di bawah jendela. Kemudian dia masuk, masuk kebetulan disitu kunci lemari terpasang semua. Ada sepeda, sepeda dikeluarkan dulu, sempat nyukil, dikeluarkan, langsung masuk lagi. Kemudian perhiasan-perhiasan dimasukkan dalam tas kesayangan anaknya ini yang pemilik rumah. Atas perbuatannya, tersangka dicura dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara.